Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas tentang tim dari Sumatera Utara Yaitu PSDS Deli Serdang Begini beritanya PSDS Deli Serdang kalah lawan Karo United Pelatih sebut Wasid Tak Netral Hanya Allah dan Wasidlah yang tahu Skuad PSDS Deli Serdang menelan kekalahan saat berhadapan dengan Karo United Di laga semifinal pertama Liga 3 Nasional 2022 Di Stadion Glora Delta Sidoardo Sabtu 26 Maret 2022 siang Dalam laga bertajuk semifinal pertama itu PSDS Deli Serdang harus menelan pil pahit Karena kalah 2-0 dari Karo United Ini merupakan kali pertama PSDS Deli Serdang Kalah dalam ajang kompetisi sepak bola kasta ketiga tanah air ini Terkait kekalahan itu Pelatih PSDS Deli Serdang Sahrial Ependi mengungkapkan ketidakkuasanya terhadap Wasid Kita menganggap pemain kita Ripki Wahyudi tidak membuat pelanggaran tadi Tapi hanya Allah dan Wasidlah yang tahu itu Kata Sahrial saat dikonfirmasi Sabtu 26 Maret 2022 Meski menganggap Wasid yang memimpin kurang netral Sahrial menyebutkan pihaknya tidak akan melayangkan protes ke federasi Dijelaskannya padahal anak didiknya bermain cukup baik Baik sepanjang laga Terbukti dari babak pertama hingga pertengahan Babak kedua skor sama kuat 0-0 Kami akan belajar dari kesalahan Terutama belajar tentang ikhlas ujarnya Paka kalah Sahrial mengatakan Ia dan sekuat bakal bertolak kembali ke sumut Pada Senin 28 Maret 2022 mendatang Untuk persiapan libur Ramadan Lebih lanjut Sahrial pun menyampaikan permohonan maafnya Terhadap semua pihak yang sudah mendukung PSDS Deli Serdang Hingga bisa sejauh ini Untuk pendukung PSDS Deli Serdang Saya ucapkan terima kasih Sampai disinilah Perjuangan anak-anak PSDS Deli Serdang Yang rata-rata pemainnya anak daerah Insya Allah ke depan Kami akan lebih berprestasi Ucapnya Diketahui dalam laga itu PSDS Deli Serdang Bermain dengan 10 orang karena Ripki Wahyudi mendapatkan ganjaran kartu kuning kedua Pada menit ke-54 Wasit menilai Ripki melanggar pemain Karo United Rian tamu di dalam area kota penalti pada menit ke-54 Ripki diganjar kartu kuning dan wasit berikan hadiah penalti untuk Karo United Kardinal Tatarigan selaku eksekutor melaksanakan tugasnya dengan baik Keeper PSDS Deli Serdang tidak mampu mengantisipasi tembakan tersebut Skor 0-1 Sementara gol kedua Laskar Simbisa judukan Karo United Berhasil diciptakan oleh Muhammad Putra Agung pada menit ke-67 Oke itulah tadi berita singkat tentang PSDS Deli Serdang Apapun ceritanya mari sama-sama kita dukung tim dari Sumatera Utara Untuk bisa maju ke kasta yang lebih tinggi lagi Yaitu Liga 1 Nasional untuk musim yang akan datang Amin amin ya robbal alamin Terus dukung channel Bola TV agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe, like, and share serta berikan komentarnya Terima kasih Salam sehat semuanya Amin